Halo, selamat datang di Apa sih Bedanya? Mobil saat ini gak cuma sebagai alat transportasi, tapi juga dipandang sebagai simbol kesuksesan dari seseorang. Bahkan semakin sukses seseorang, semakin tinggi juga selera jenis kenderangnya. Jenis mobil mobil yang dikoleksi oleh Sultan-Sultan ini gak main-main, tentunya spesial. Spesial kayak kamu. Mulai dari mobil berjenis sport car, super car, hingga hyper car. Hmm, kira-kira apa sih bedanya antara sport car, super car, dan hyper car? Yaitu ditonton terus sampai habis ya. Mobil sport car dirancang memiliki performa tinggi, handling yang nyaman, dan tentunya memiliki tampilan yang agresif, serta harga di atas rata-rata mobil regular pada umumnya. Tapi masih dibawa super car dan hyper car. Nah, sport car yang beradar di Indonesia, gak ada yang diproduksi di Indonesia ya. Semuanya diimport secara utuh dari negara asalnya. Cara paling gampang mengenalinya, cukup melalui tampangnya yang mirip mobil biasa pada umumnya, biarpun ada juga sport car yang punya tampilan eksotis juga. Selain itu, sport car cocok banget nih kalau digunain sehari-hari. Karena memang yang ditawarkan, dari sport car ini adalah pengalaman berkendara yang menyenangkan di balik kemudi. Kebanyakan mobil sport car mesinnya berada di depan. Biarpun ada juga sport car yang mempunyai posisi mesin di tengah atau mid-engine. Sport car juga menggunakan layout 2-4 sitar, serta bersistem penggerak all-wheel drive atau rear-wheel drive. Sport car juga dibekali mesin bertenaga yang lebih bervariasi, mulai dari yang kisarannya 120-300 daya kuda, sampai yang kisarannya 300-600 daya kuda. Sport car yang mempunyai tenaga buas antara 300-600 daya kuda, sering disebut high performance sport car. Saking buasnya, high performance sport car seperti Nissan GT-R, banyak orang yang menyebut kendaraan ini sebagai supercar killer. Kalau untuk jenis high performance sport car dibutuhkan pengamudi yang udah berpengalaman untuk memudikannya. Nah, kalau berbicara kisaran harga, harga sport car yang ada di Indonesia berkisar 700 jutaan rupiah hingga 9 rupiah, tergantung merek dan variannya. Mahal banget ya! Contoh sport car antara lain, Untuk high performance sport car antara lain, Menurut pengetahuan yang sangat subjektif kami, mobil yang masuk ke tengah supercar jika punya tenaga di antara 600-780 daya kuda, dan harus memiliki akselerasi yang baik juga. Selain itu, harus memiliki desain yang eksotis dan aerodinamis. Nah, produksinya harus terbatas juga di dunia dan brandnya eksklusif. Kalian gak akan pernah dengar Ferrari versi mobil LCGC atau Lamborghini secuta umat. Desain eksotis, berperforma tinggi, langka, mewah, dan eksklusif adalah kesan pertama yang dapat dilihat dari supercar. Secara tampilan supercar terlihat gak kayak mobil-mobil normal pada umumnya. Tampilannya terlihat eksotis dan garang. Bobot supercar juga didesain ringan. Bodi supercar juga dibuat menggunakan bahan berkelas dan mahal. Biasanya, supercar reproduksi dengan jumlah terbatas dan dibuat secara manual oleh tangan-tangan terampil. Untuk mengumumdikan supercar, dibutuhkan pengemudian terlatih dan berpengalaman. Mengingat tenaganya yang buas, kalau pengemudian gak pro, wah bisa kejadian kayak gini nih. Supercar umumnya menerapkan posisi mesin di tengah. Atau mid-engine, yang terdapat di belakang kabin. Kebanyakan supercar menggunakan sistem penggerak RWD. Biarpun supercar kayak Lamborghini menggunakan sistem penggerak AWD. Contoh supercar antara lain. Ada lagi nih, kategori mobil di atas supercar. Mobil ini berkategori jenis hypercar. Hypercar merupakan kasta yang lebih tinggi daripada supercar. Tenaganya sangat puas dan bungis, yakni antara 780 hingga seribu daya kuda. Bahkan, hypercar yang lebih dari seribu daya kuda masuk kategori megakar. Kecepatan hypercar dapat melebihi 300 km per jam, bahkan bisa tembus 400 km per jam. Tentu saja dalam mengandara hypercar, harus memiliki skill memudih yang mumpuni. Desain bodi hypercar dilancang sangat khusus dan spesial. Produksinya pun sangat dibatasi. Karena inilah harga unit hypercar sangat-sangat tini rasional dan bikin melongo. Harganya berkisar puluhan miliar. Bantung merek dan jenisnya. Contoh hypercar antara lain... Terima kasih telah menonton! Itu tadi adalah perbedaan dari mobil-mobil, sportcar, supercar, hingga hypercar. Kalau ditanya dreamcar kalian, kira-kira masuk yang tipe mana nih? Boleh komen di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton video kita. Dan jangan lupa tonton sampai habis like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih, sampai ketemu di ASB berikutnya. Sampai jumpa!